Sekolah Tetap Muka Gubernur Kaltim Isranur menyampaikan bahwa sekolah tetap muka tidak hanya ditunda, tetapi juga harus dievaluasi oleh bupati dan wali kota di Kaltim. Sebagai gubernur, ia memberikan pertimbangan bahwa belajar tetap muka dapat menyebabkan outbreak atau peningkatan kasus dengan angka yang tinggi, terlebih ketika belum semua guru secara merata mendapatkan vaksin untuk meningkatkan herd immunity. Selain itu, yang perlu diperhatikan adanya varian baru COVID-19 jenis MYU yang dapat menyebar atau dengan mudah menjangkit anak-anak. Meski hingga saat ini belum diketahui virus ini terdapat di Indonesia atau tidak, tetapi pemerintah dan masyarakat tetap perlu waspada. Guru-gurunya sampai sekarang ini kan masih banyak yang belum divaksin. Nah, kalau di DKI kan sudah tercapai cakupan vaksinnya untuk herd immunity. Kalau itu kan belum. Tapi ada targetnya, Pak. Kapan harus persiapan dulu segera? Targetnya ada. Harus ada target. Cuma kapan-nya belum tahu. Itu maksudnya, Pak? Alasannya, apakah karena ada varian baru virus corona ini, Pak yang menyarankan anak-anak? Salah satu pertimbangannya. Jadi hati-hati dengan varian baru itu. Jadi kita waspada. Untuk itu, Gubernur Kaltim menyarankan, untuk seluruh kepala daerah bisa mempertimbangkan sebaik mungkin sebelum memutuskan sekolah tetap muka. Arbi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.